Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang berada di Muara Jambi. Perbatasan antara Muara Jambi dengan kota Jambi di desa Mekarjaya. Tepatnya di komplek Sungai Beluru, RT18. Di sini ada pengrajin kopra. Menyerap tenaga kerja hampir 50 orang dan sebagian besar ibu-ibu. Nama panggilan hari-harinya Pak Dores. Saya pengusaha kopra putih ini sudah mencapai 2 tahun. Tidak pernah disentuh oleh pemerintah. Karyawan saya kurang lebih 50 orang, Pak. Jadi kalau bisa minta tolong dengan pemerintah Bantuan, alat jemur dengan alat kupas kelapa, kupas sabut. Itu permintaan saya lebih dari pemerintah. Karena saya kerja ini hampir 2 tahun, Pak. Pertama saya bikin tenda cuma 2, Pak. Saya bekerja cuma 3, sama istri dan anak. Saya jual dulu, baru saya beli lagi. Alhamdulillah karena ditolong sama ibu-ibu dan bapak-bapak membantu saya bekerja. Akhirnya sampai ada 50 orang pekerja ya. Cuma tadi manual, Pak. Oh, bisa ya. Kasih masker. Iya, tolong kasih masker ibu-ibu nih. Ibu-ibu. Waduh. Salah, 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 salah. Salah, salah, salah. Salah. Salah, salah, salah. Oh, ini kopra dari hilir ya. Jadi ini di kemah. Dari kampung laut. Oh, dari tunggal, dari labur. Bu, ini siapa namanya, bu? Aku mau tanya dulu. Saya. Bu, ini siapa namanya. Bu Asi Kurnawati. Bu Asi Kurnawati. Tinggalnya di mana? RT 19. RT 19. Apa keluhan ibu? Ada masukan nggak buat saya selaku DPR? Ini DPR Pusat nih. Apa kira-kira ibu? Maunya gimana di sini? Jalan-jalan. Hah? Jalan-jalan diperbaiki. Dibangun. Oh, sudah berapa lama jalannya begini, ibu? Dari dulu. Tahun berapa, ibu, di sini masuk? Tahun 2000 sudah di sini, tapi jalan masih begini. Oh, tahun 2000 masuk di sini, tapi jalan masih begini? Maunya jalannya di beton, di cor, ya? Ya. Oh, ya, ya. Supaya anak-anak pergi sekolah enak. Betul. Ibu pergi kerja juga enak. Di tahunnya, citarnya. Baik, terima kasih banyak, ibu ya. Ini, ibu, bagian apa? Bagian buka. Bupasnya, ya. Jadi, ini yang begini, ibu, di sini. Bukan itu, Pak. Oh, iya. Saya kira ibu yang begini. Kayak itu, Pak Ji. Pakai parang. Oh, pakai parang, ya? Kenapa tidak ada mesin itu yang dimasukkan langsung? Itu manual, Pak Ji. Tidak ada ini. Kita buat manual, Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di desa Mekarjaya. Tepatnya di kampung Sungai Bluru. Ini ada pengrajin kopra. Saya heran juga, kok di tengah kota, yang berbatasan dengan kota Jambi, Mora Jambi, ada pengrajin kopra. Tapi saya miris melihatnya. Mereka masih menggunakan model-model lama, cara mengupas sabut, menggunakan parang. Persis kayak di Tanjung Jabung Timur, di kampung saya di sana itu. Nah, ini mungkin perlu menjadi perhatian. Saya berharap mudah-mudahan Harisani menjadi gubernur, tolong, ayo kita perhatikan yang seperti ini. Kita kasih mereka bantuan alat pengupas sabut, kalau perlu kita juga kasih mereka bimbingan atau bantuan untuk penjemuran kopra. Sehingga hasil produk mereka betul-betul bisa semaksimal mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.